Ketua MUI Soroti Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, sebut tidak sah Rencana pernikahan Mahalini dengan Rizky Febian kini tengah menjadi sorotan Keduanya akan melaksanakan pernikahan di Bali, Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024 Rencana pernikahan keduanya juga dikabarkan memakai adat Bali Namun yang menjadi sorotan publik adalah perbedaan agama di antara Rizky Febian dan Mahalini Hingga saat ini belum diketahui siapa di antara keduanya yang pindah keyakinan untuk menyatukan pernikahan Hingga Majelis Ulama Indonesia ikut mengomentari soal rencana pernikahan Rizky Febian dan Mahalini pada Rabu, tanggal 8 April tahun 2024 Ketua MUI bidang dakwah dan ukuwah, Kiai Haji M. Kolil Nafis mengatakan, nikah beda agama menurut hukum Islam tidak sah Nikah beda agama menurut Islam itu tidak sah, tulisnya melalui akun Twitter, X, yang dikutip berita 1.com, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024 Dijelaskannya bahwa pemerintah hanya melakukan pencatatan nikah, bukan mengesahkan pernikahan Pemerintah hanya melakukan pencatatan nikah, bukan mengesahkan akad nikahnya, jelasnya Diungkapkan Kiai Haji Kolil, jika memang keduanya tetap menjalankan pernikahan dengan berbeda keyakinan Hubungan suami istri yang dilakukan keduanya sama seperti dengan melakukan sinat Untuk diketahui agama Hindu Bali memiliki ajaran yang berbeda dengan agama Hindu yang dijalankan oleh masyarakat India Terutama terkait ritual-ritualnya Sedangkan menurut perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2014 Inengah Dana, agama Hindu menolak praktik pernikahan beda agama Terima kasih telah menonton!